Presiden RI Prabowo Sugianto dalam pidato kenegaraan pertamanya langsung menyinggung kebutuhan energi di dalam negeri ke depan. Dalam pemerintahannya, Indonesia akan fokus pada suasembada energi. Prabowo menegaskan dalam keadaan ketegangan geopolitik saat ini yang memungkinkan ada perang di mana-mana Indonesia harus siap dengan kemungkinan yang paling burun di mana negara lain harus mengamankan kepentingannya sendiri. Tapi, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia diberi karunia oleh Tuhan mengenai sumber daya alam. Misalnya, tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sumber energi seperti tanaman kelapa sawit yang bisa menghasilkan solar dan bensin. Tak hanya itu, tanaman seperti singkong, tebut, sagut, jangum yang bisa diolah untuk menjadi sumber energi. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai suasembada energi, ungkap Prabowo. Terima kasih telah menonton!